Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas operasi pemisahan bertingkat bersama saya Hanif Rastiawan dan pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian mengenai contoh soal yang ketujuh yaitu pemisahan kelas dimana disini kita ada dua jenis campuran ada campuran yang diberisi dua komponen komponen pertama adalah heptana dengan 65% mol dan yang kedua adalah oktana dengan 30% mol diketahui tekanan totalnya adalah 2 atm lalu kemudian diinginkan produk cairnya produk cairnya mengandung 20% and heptana pada umpan jadi heptana yang ada di umpan ini diharapkan 20%nya menjadi produk bawah jadi misalkan disini ini kan heptananya 65% maka misalnya 20%nya berarti 13 13 mol misalkan dari 100 mol 100 mol umpan maka heptananya kan 65 berarti produk cairnya heptana dia jumlahnya adalah 13 mol nah seperti itu nah dengan kondisi yang seperti ini kita diminta untuk menghitung berapakah suhu kelasnya suhu operasinya berapa agar yang terambil sebagai produk bawah oktananya adalah sebesar 20% untuk penyelesaiannya kita langsung saja pada tabel di atas ini ini sudah ada karena komponen sama dengan yang soal sebelumnya jadi tinggal kondisi pasta saja jadi ada heptana dengan oktana ada untoen equationnya disini juga sudah ada asumsi untuk flow rate nya totalnya 100 mol wa nya artinya adalah heptana pada fase di fase cair 0,2 dari heptana di umpan jadi otomatis distilatnya adalah sisanya yaitu 0,8 dari dari umpan tekanan totalnya 2 atm dan kalau dikonversi 2 dikalikan 760 sehingga hasilnya 1520 mm raksa nah disinilah yang pertama sudah ya diasumsikan flow rate totalnya berapa lalu kemudian sebelum kita hitung F ada hanya kita bisa asumsikan terlebih dahulu berapa flashpoint nya kita misalkan 100 derajat celcius saja 100 derajat celcius oke lalu alpha ini belum dihitung kita langsung ke fi per di fi per di ini yang bisa langsung dihitung pertama adalah fi per di untuk komponen heptana untuk komponen heptana ya fi per di nya jelas bisa dilihat disini di nya adalah fa nya ya fa da nya adalah 0,8 fa sehingga fa per fa per da sama dengan 1 dibagi dengan 0,8 hasilnya 1,25 lalu untuk yang fb per db kita juga bisa menggunakan rumus yang di video sebelumnya ini sama persis itu sama dengan 1 per alpha dikalikan fa per da minas 1 plus 1 nah ini disini alpha nya kita cari terlebih dahulu alpha itu kan dia kita dapatkan relatif volatilitas dari tekanan uap murni dari heptana per oktana ini kita hitung dulu sama dengan 10 angkat a minus a minus b per t plus c t nya kita f4 yes kita terkebawah sehingga alpha nya adalah sama dengan 7,96 dibagi dengan 3,50 ya 60 sehingga fb per db nya bisa kita hitung sama dengan 1 dibagi dengan alpha ya dikalikan fa per da minus 1 ditambah dengan 1 hasilnya 1,11 sekian nah lalu kemudian kalau sudah bisa dihitung berapa fi nya ya f nya bisa dihitung karena kita kan sudah tahu z i jadi f ini sama dengan z i dikalikan dengan f total nya ini kita fix ya kita fix lalu kemudian untuk yang di nya bisa dihitung dari fi i dibagi dengan fi per di di ini adalah distilat nya oke ini disini sudah bisa dihitung berapa di nya ini adalah distilat total di ini yi bisa dihitung yi adalah di dibagi dengan d kita f 4 lalu kemudian untuk yang bi nya bisa dihitung dari f dikurangi dengan d sama dengan f dikurangi dengan d nya ini adalah w ini kita bold ya x i nya adalah wi dibagi dengan ini kita 4 lalu iya bisa oke lalu kalau sudah kita kita dapatkan dari x i pi nya bisa kita hitung ya pi nya bisa kita hitung bagaimana dengan rumus pi pi adalah panel i dikalikan dengan x i nya dengan panel i dikalikan dengan x i oh ternyata masih sangat jauh sekali dari tekanan total disini nah inilah yang akan kita solver ya kita goal seek kita ke data what if analysis goal seek komponen p total nya value nya harus sama dengan 1520 by changing sel nya suhu operasinya ya sudah diperoleh suhu operasi flash untuk mendapatkan fase cair 20% sekian untuk video untuk contoh yang ke-7 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh